Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi kali ini Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat Sebelum kita mulai Seperti biasa kita berdoa dulu kepada Tuhan Agar apa yang kita pelajari hari ini Akan bermanfaat untuk kita semua Tundukkan kepala Berdoa Dimulai Ya Tuhan Berilah kami ilmu yang bermanfaat Untuk teman-teman yang bergama Islam Kita doa sekali lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Raffi zidani ilman Warizukani fahmat Birrohmatika ya Arhamarrohim Halo 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 Ketemu lagi dengan Bu Rara Di kelas online Kita ini Baik Kita akan mulai Belajar kita kali ini Yaitu Tentang Fasilitas umum Nah, fasilitas umum kali ini adalah Mengenalkan tentang Stasiun Ada yang tahu stasiun? Ya, betul sekali Stasiun adalah salah satu tempat Pemberhentian Salah satu akutan Yang ada di negara kita Gendaraan apa ya Yang berhenti di stasiun? Gendaraan Gereta api Stasiun Pada stasiun ini adalah Merupakan tempat pemberhentian Salah satu jenis kendaraan Yang ada di negara kita Yaitu Kereta api Tutut Naik kereta api Tututut Siapa hendak Turun Ke Bandung Surabaya Bolehlah naik dengan percuma Ayo kawan ku lekas naik Kereta ku tak berhenti lama Nah, kereta api ini adalah salah satu jenis Angkutan Yang memiliki tempat puji Banyak sekali Kenapa? Karena pada kereta api Ada yang merupakan Angkutan yang tersusun dari beberapa gerbong Gerbong itu satu kotak Yang berisi beberapa orang Nah, lalu disambung-sambungkan menjadi satu Terbentuklah kereta api Stasiun merupakan tempat pemberhentian dari kereta api Siapa sih yang gak mau naik kereta api? Pasti semuanya ingin sekali naik kereta api Lalu Bagaimana caranya Bisa naik kereta api? Hal pertama yang harus anak-anak lakukan yaitu Membeli tiket Nah, membeli tiket ini bisa kita lakukan pada loket pembelian Loket ini adalah tempat menjual tiket Atau bisa juga dibeli dengan menggunakan handphone Setelah melakukan pembelian tiket Itu artinya kita sudah bisa masuk ke area stasiun Nah, tapi tunggu dulu Sebelum kita masuk ke area stasiun Kita harus menunjukkan dulu tiket kita Kepada penjaga yang ada di pintu masuk dari stasiun Setelah kita dicek dengan kelengkapan kita Barulah kita diizinkan untuk masuk ke area stasiun Di dalam stasiun Kita mendapatkan fasilitas kursi Di mana kursi tunggu ini digunakan untuk menunggu kedatangan dari kereta api Setelah kereta api datang Barulah kita bisa masuk ke dalam kereta api Tapi ingat Tidak boleh selalu saat kita masuk ke dalam kereta api Kita harus samakan dulu dengan tiket kita Di jalur rel mana yang akan kita naik Saat kita hindak masuk ke dalam kereta api Saat kita hindak masuk ke dalam kereta api Harus kita pastikan dulu Apakah kereta api yang kita naik sesuai pada tiket kita Jangan sampai salah Karena saat kita salah Maka kita tidak akan sampai pada tujuan Maka harus benar-benar dicek ya Apakah sudah sesuai dengan nomor yang ada pada tiket kita Begitu masuk ke dalam kereta api yang kita naik Pastikan kursi nomor berapa yang akan kita naik Apakah sama dengan yang tertera pada tiket Jika sudah kita temukan kursi kita Barulah kita bisa duduk pada nomor yang tertera pada kursi Ingat ya Saat kita berkendara Pastikan barang-barang bawaan kita Semua terbawa dan tidak ada yang tertinggal Baik di tempat kursi tunggu Atau di dalam kereta api Karena begitu kita sudah sampai dengan tujuan Barang-barang kita harus kita bawa semua Jangan sampai tertinggal Lalu kita berhenti di mana Tetap sama Kita akan berhenti di stasiun berikutnya Atau stasiun yang kita tuju Sudah sekali bukan saat kita naik kereta api Wah begitu senangnya hati kita Saat kita menaiki kereta api Dan melihat pengandangan yang ada di luar kereta api Siapa sih yang mengendarai kereta api? Yang mengendarai kereta api biasa disebut Masinis Masinis merupakan salah satu jenis pekerjaan Yaitu mengendarai kereta api Cukup sekian ya Pembahasan kita kali ini Yaitu tentang stasiun Selalu semangat belajar Dan jangan pernah menyerah Jika kamu mengalami kesulitan Semangat selalu ya Walaupun kita dalam keadaan belajar online Jadah Jadah Dan kartu angka Kita mulai ya Main kita kali ini Pertama Kita gunting ya Kita akan gunakan ini Sebagai alat pengambilnya Nah Kita tepatkan Lalu Plastisin Kita buat Plastisin kita Menjadi gulungan-gulungan kecil Kita gulung-gulung ya Setelah kita buat gulungan-gulungan kecil Kita akan memainkan kartu angka Nah Sisa karton tadi bisa kita letakkan di sini ya Nah kartu angka ini Kita akan jadikan satu Lalu kita akan balik Nah Ini kita jadikan Sebagai alat pengambilnya Setelah kita lipat Menjadi seperti skop Nah sekarang kita ambil kartunya ya Terserah mau ambil yang mana Nah kartu yang kita tentukan Adalah Angka dua Nah kita ambil ya Plastisin ini Sebanyak dua Dengan menggunakan Skop kita Satu Satu Kita ambil lagi dua Dua Satu Dua Ada dua Kita coba lagi ya Angka yang lain Empat Satu Dua Tiga Empat Lanjutkan ya permainan ini Dengan angka-angka yang lain Semangat selalu Sampai jumpa